Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara mudah menghapus akun Google dari perangkat kita. Jadi maksud menghapus akun Google dari perangkat kita, yaitu kita hanya menghapus akun Google ini dari perangkat yang kita gunakan, dan bukan menghapus akun Google ini secara permanen. Sehingga, ketika kita membutuhkan akun Google ini, kita masih bisa menggunakannya kembali. Nah bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai. Oke tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke caranya. Jadi caranya, yaitu kita buka saja setelan atau pengaturan yang ada di perangkat kita. Nah setelah pengaturan atau setelannya sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita gulir ke bawah, dan di bawah kita cari saja menu pengguna dan akun. Oke setelah ketemu yang menu pengguna dan akun, kita langsung saja buka menu pengguna dan akunnya. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di bagian ini kita pilih saja yang Google. Oke setelah kita pilih yang Google, maka di sini akan muncul beberapa akun Google yang ada di perangkat kita. Jadi di sini, tinggal kita cari saja akun Google yang ingin kita hapus dari perangkat kita. Nah misalkan di sini saya ingin menghapus akun Google yang nomor 5 ini, saya tinggal pilih saja akun Googlenya seperti ini. Oke setelah kita pilih akun Googlenya dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian di bagian ini kita pilih saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah setelah kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas dan muncul menu seperti ini, kemudian di bagian ini kita langsung saja pilih yang hapus akun. Oke setelah kita pilih yang hapus akun, maka di sini akan muncul pemberitahuan, bahwa menghapus akun Google ini, akan menghapus semua pesan, kontak, dan data lainnya dari perangkat ini. Jadi maksud dari pemberitahuan ini adalah, akun Google ini hanya dihapus dari perangkat ini dan bukan dihapus secara permanen. Sehingga nantinya akun Google ini masih tetap bisa kita gunakan kembali, jika suatu saat kita membutuhkan akun Google ini. Oke setelah kita membaca pemberitahuan ini dan kita sudah yakin ingin menghapus akun Google ini, kita langsung saja pilih yang hapus. Oke setelah kita pilih yang hapus, maka sekarang akun Google ini sudah berhasil kita hapus dari perangkat yang kita gunakan ini. Oke kiranya cukup sampai di sini video tutorial dari saya semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.